ultimanya gimana nih ultimanya? kita lihat ya sofya, oke ultimanya gimana? hah? kok LOD munculnya cok? tuh, bisa langsung meluarin LOD loh, LOD peksana dapat langsung memanggil makhluk, disini ada makhluk ya sofya bukan hero musuh gitu loh kayaknya iya sih jadi peksana tuh bisa ngarahin ultimanya ke LOD terus LODnya muncul di hadapan musuh gitu loh bisa munculin roh dari LOD itu gak tau juga sof ya halo semua semua semua, kembali lagi di Winstreet Channel oke sof, nah akhirnya hero peksana di repame oleh Moonton ya sof ya di patch terbaru nanti sof karena hero ini bener-bener gak pernah dipake orang ya sof ya baik di klasik maupun di rank cok bener-bener hero ini gak pernah muncul ya sof ya selama aku ngerang klasik main klasik itu bener-bener jarang banget ketemu orang yang pake peksana ya sof ya karena kurang worth it banget cok skill-skill dari hero ini ya sof ya bener-bener kurang OP lah kurang worth it ya sof ya apalagi dipake turnamen aduh cuman lemon yang bisa pake peksana di turnamen ya sof ya kita liat aja ya sof ya gimana repame hero ini ya sof ya apakah worth it atau masih gak laku ya sof kita langsung liat aja ya sof ya oke nah ini dia ya sof ya repame peksana gimana? kita baca dulu ya sof ya apa nih? aduh sebagai magi klasik kemampuan efek kontrol peksana yang kuat dan kemampuan mengendalikannya telah membuat banyak player terkesan oke jadi di sebelah kiri ini sebelum sebelah kanan ini sesudah di repame ya sof kita liat sof oke apa bedanya cok? hah? kayaknya sama aja gimana nih tapi karena semakin banyaknya hero yang hadir ke dalam game peksana di hadapkan pada beberapa masalah oke kalau sebelumnya untung memutuskan penuh kontrol peksana pada peksana dan membawa Queen of Necrokit kembali apa tadi ya? soal indagel cok jadi skill ke sana secara keseluruhan telah dirancang dengan baik tetapi ada beberapa sebagian kecil yang dapat disesuaikan kita liat ya sof ya ini dia ini pakai skill 2 nya sekarang oke skill 1 cok oke mengenai skill 1 nya oh jadi bisa area ya sof ya iya setelah repame peksana hanya akan menyerang hero lawan pertama sepenuhi dalul aduh oke kalau satu sih sama aja yang memberikan damage area epic dalam beberapa saat setelah digunakan di sekitar lawan dan menyebabkan efek terrify kepada semua lawan yang terkena coba kita liat ya sof ya oh jadi bisa kena semua lawan ya sof ya tuh jadi skill 1 nya sekarang tuh bisa cc ke banyak lawan ya sof ya sekarang peksana dapat memutuskan kapan harus memberikan damage dalam beberapa saat setelah digunakan jadi kalau skill 2 nya tuh kena lawan itu bisa dipencet lagi sof bisa dikasih damage lagi sof jadi gak sekali doang cof tuh jadi bisa dipencet pencet lagi cof skill 2 nya tuh ya tuh gitu ya sof ya ini membuatnya lebih mudah untuk menyerang lawan jadi tetap AOE tetap AREA ya sof ya setujuannya dan hari ini bikinnya yang akan membuat senang dan mencoba ultimanya gimana nih ultimanya kita liat ya sof ya oke ultimanya gimana hah kok lot muncungnya cok atau ini simulasi aja ya kali ya kok dia bisa manggil lot kampret wah 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 yang bener aja cof bisa manggil lot itu lot bisa dipanggil kampret kita mencoba perubah nyata pada penampilan setelah dilakukan revamp oke jadi penampilan dari hero ini bakal berubah juga sampai setelah revamp kok lot yang muncungnya ya atau ini cuma simulasi aja itu gambaran aja aduh kita ulang dulu ya cof ya mana tadi keterangannya kita baca di sini cof ya akan terdapat juga perubahan nyata pada penampilan buka disini kita kesini lagi tadi mana ya oke nah ini dia ya sof ya kesana dap kesini ya sof ya oke kita aduh gimana tadi ya cof ya kita baca dulu dan hal berikutnya yang akan membuatmu senang dengan perubahnya itu ultimate nya kenapa nih kita baca dulu ya sof ya gak jelas tadi cof oke oke kita lihat kesana dapat memanggil kesana dapat langsung memanggil makhluk makhluk jangan-jangan ulti nya diarahkan ke lot terus lot nya bisa muncul gitu gitu ya muncul gitu di hadapan musuh gimana cof ya kayaknya iya sih peksana dapat langsung memanggil makhluk disini ada makhluk ya sof ya bukan hero musuh gitu loh kayaknya iya sih jadi peksana tuh bisa ngarahin ulti nya ke lot terus lot nya muncul di hadapan musuh gitu loh bisa munculin ee roh dari lot itu gak tau juga sof ya karena hero di adventure per aku chat belum ada cof jadi gak bisa langsung cobain nanti kalo misuh nya udah rilis revamp nya di adventure per bakal langsung cobain aja sof ya ini keren sih kalo bisa manggil roh lot atau mungkin gambaran hero aja kali ya lot ini gak tau juga ya selain mudah-mudahan jadi lot bisa juga ya jadi kayak keren gitu teksana nih cocok cof 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 nah jadi itu dia ya sop ya repamp hero pack sana ya sop jadi bener-bener apa ya diubah dari semua skillnya ya sop ya skill satunya itu bisa CC ke banyak lawan terus skill 2 nya itu bisa ditekan-tekan lagi buat ngasih damage ke musuh dan skill ultimate nya itu kalau memang benar bisa manggil roh lord itu bener-bener keren sih jadi skillnya itu diarahkan ke load gitu ya jadi nanti bisa dimunculin kapan aja kita mau itu keren sih ya sop ya mudah-mudahan cepat rilis ya sop ya nanti kalau udah rilis bakal langsung kita cobain ya sop ya udah penasaran banget cok oke lah sop mungkin video ini sampai disini saya ada dulu ya sop ya semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like video ini subscribe channel ini komen di bawah dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya oke sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati